Terima kasih telah menonton Kali ini saya akan berbagi cara, stek tanaman pucuk merah, lengkap Mulai dari pemilihan bibit Menanam stek Kapan buka sungkup Keluar akar Hingga saat penanaman Yang pertama adalah pemilihan bibit Cari tanaman pucuk merah yang sehat Lalu pilih ranting yang tidak terlalu tua Tetapi juga, jangan yang terlalu muda Ambil ranting tersebut Dengan memotongnya menggunakan Pisau tajam atau gunting dahan Ranting yang telah kita ambil tadi Bisa kita potong-potong menjadi beberapa buah bibit pucuk merah Potong menyerong pada bagian pangkal ranting Buang daun-daunnya yang ada di posisi bawah Karena bagian ini nanti akan tertimbun tanah Siapkan media tanam lembab Berupa tanah dicampur pasir Atau tanah bercampur sekam Lalu buatlah lubang tanam di tengah-tengahnya Sebelum ditanam Beri zat pengatur tumbuh pada pangkal batangnya Kali ini saya tancapkan Pangkal batang pucuk merah pada daun lidah buaya Biarkan selama 2 menit Setelah 2 menit, bibit tanaman pucuk merah Bisa dicabut dari lidah buaya Untuk dimasukkan pada lubang tanam Lalu padatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sungkup bibit tanaman pucuk merah Menggunakan plastik transparan Agar terlihat perkembangannya dari luar Ikat dengan tali rafia Atau karet gelang Jika media tanam kering Sebaiknya sebelum penyungkupan disiram air terlebih dahulu Namun, jika media tanam sudah lembab Tidak perlu dilakukan penyiraman sebelumnya Sekarang berlain공an geke分鐘 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baru setelah satu minggu pembukaan sungkup tanaman mulai bisa diletakkan di tempat terbuka sedikit demi sedikit sambil bisa dilakukan penyiraman pada media tanam ketika media mengering setelah lewat usia dua bulan, biasanya akar tanaman pucuk merah sudah rapat dan banyak, di saat itulah tanaman siap untuk dipindahkan ke polybag atau bisa juga ditanam langsung ke taman demikian video marketing kali ini terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh